Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita langsung aja ke tutorialnya dan disini aku udah buka aplikasi pitch art jadi ntar kalian tinggal klik tanda tambah yang di bawah terus kita bakalan pilih foto yang mau kita edit jadi stiker terlebih dahulu nah disini aku bakalan pilih foto yang ini aja nah selanjutnya klik buang nah disini apa yang kita buang itu adalah background belakangnya kalau misalkan ada tanda merah yang udah kita keluasin itu itu tandanya kita mau ambil foto yang itu dan buang bagian yang gak ada tanda merahnya jadi disini kita bakalan buang backgroundnya nah sesuaiin aja sama foto yang mau kalian ambil jadi yang stiker nah ini kan belum bagus jadi kita atur ulang untuk supaya lebih bagus lagi nah kita merah-merahin kayak yang sebelumnya nah selanjutnya kita tinggal simpan setelah disimpan otomatis otomatis kesimpan di stiker kita nanti kalau misalkan kalian buka stiker disitu ada stiker yang kita buat sendiri oke ini aku simpannya di gallery dan kalau kalian mau edit lagi dan kalau kalian mau edit lagi efeknya supaya kelihatan seperti kartun gitu atau yang lainnya kalian bisa klik efek disitu kemudian disini aku biasanya pilih rainbow nah kita tunggu hasilnya selain rainbow disini banyak banget kalian bisa pilih efek-efek untuk foto kalian nah sudah jadi karena efeknya terlalu kasar jadi aku pudarin dan di bawah tulisan pudar itu atau di bawah aturan kontrasnya kalian banyak banget pilihan untuk foto tersebut untuk efek dari foto tersebut jadi kalian bisa pilih cahaya keras atau beredam atau lampu lembut dan sebagainya disini aku biasanya pakai yang lapisan nah aku aturnya segini aja oke kita save lagi ke gallery cara save nya sebelum untuk simpan itu kalian tinggal klik tanda panah sebelah kanan yang paling atas oke selanjutnya kita masukkan warna latar belakang sesuai dengan keinginan aku disini pilih yang warna putih dan kita masukkan stiker yang udah kita buat tadi kalian bisa tambahin dari foto ataupun dari stiker nah disini aku pilih dari tambahkan foto oke kalian bisa atur besar kecilnya dan letaknya setelah sesuai kalian tinggal tap aja nah selanjutnya kita bakalan buat seperti bingkai yang dibawa foto itu atau semacam stress tapi aku buatnya yang bunga-bunga aja kita buat yang bunga-bunga aja nah kita coba cari flower crown biar mudah nah karena fotonya warna pink aku pilih bunga yang warna pink juga kalian tinggal sesuaiin aja sama foto kalian ntar nah kita letakkan di bawah terus kita sesuaikan untuk menutupi sisi-sisi yang tidak sesuai di foto kita tutupin supaya rapi oke karena di sebelah kanannya itu masih kosong jadi kita buat dua flower crown atau dua bunga gitu kita masukin satu lagi oke di sini kalian bisa atur besar kecilnya terus lebar atau panjang dari sticker tersebut kalian bisa atur sesuai dengan cara editnya nah kalian bisa atur di tanda petak-petak yang ada di garis-garis itu kalian tinggal cubit-cubit aja oke udah selesai ini menurut aku terus selanjutnya kita tambahkan text disini aku buatnya cuma nama aja kan kalau misalkan di foto yang udah di edit atau kalian minta bantu edit sama orang kalian bisa sesuai dengan gelar atau ucapan yang lainnya untuk mengatur tulisan kalian tinggal klik font disitu banyak pilihannya kalian tinggal pilih sesuai dengan keinginan kalian selamat menikmati nah terus kalian letakin dimana posisi yang kalian mau letakkan tulisannya jangan lupa dirapiin oke selanjutnya kita tambahin aksesoris di stiker lagi aku disini mau tambahin topi toga dan ucapan congratulations atau congratulations nah kita shirtnya tulis sampai sudah disitu banyak banget pilihannya selamat menikmati kalian cari mana yang cocok aku bakalan pilih yang ini oke tinggal diatur besar kecilnya atau posisi dari stiker kalau misalkan gak cocok kalian bisa gampi dengan yang lain nah aku ganti aku coba yang ini aja nah menurut aku ini udah pas terus kita bakalan buat ucapan selamat nah kita pilih pita di bawah untuk tulisan selamatnya kita pilih yang kosong dulu setelah setelah namu yang kosong itu bentar bakalan kita tulis kalimat ucapannya atau kata ucapan kita coba yang ini aja terus kita atur lebar panjang dan kita atur posisinya supaya gak ketimpa-timpa sama gambar sebelumnya atau kita sesuaikan aja kalau misalkan kalian mau nimpah kalian sesuaikan aja dengan stiker di belakangnya kira-kira itu cocok atau enggak untuk ditimpa nah selanjutnya kita tinggal tambahin aja tulisannya oke kita atur fontnya kemudian warnanya kita sesuaikan kemudian menurut menurut aku ini udah pas tapi kalau kalian mau tambahin penutupnya bisa aja untuk efek dari keseluruhan foto tersebut nah aku biasanya pilih yang full gitu nah gini contohnya jadi kalian bisa atur opasitasnya atau kontras dari efek tersebut kalau misalkan kalian mau terang kalian tinggal naikkan aja kalau misalkan kalian mau opasitasnya rendah kalian tinggal turun aja dan roundnya kalian bisa atur sesuai dengan warna foto yang udah kalian edit oke kita langsung save aja nah kita save ke galeri simpan oke nah gitu aja tutorial kali ini terima kasih udah nonton jangan lupa di like subscribe dan juga di komen jangan lupa di share thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.